harapannya ini bisa jadi tolak ukur kemajuan pengangguran Indonesia om punya buah-buah yang bagus gitu kan punya buah-buah yang bagus dan bisa sejahtera om itu dari anggur dan bunganya ini justru gede banget makanya saya pelihara juga om gitu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel penganggur hari ini hijaukan bumi jali oke teman-teman di hari yang pagi mendung-mendung manja ini saya dapat undangan nih di salah satu rumah pengangguran nanti kita lihat siapa dia dan ini bukan rumah saya ya ini rumah penganggurannya dia posisi sekarang lagi di lantai 3 mari kita lihat langsung aja guys kita naik ya nih kita hitung ini anak tangganya kurang lebih ada 48 jadi agak arpot guys agak cerah sih sebenarnya kita lihat mantap baik tambuh lompot-ambuh lompot disini semua teman-teman ya mana nih orangnya nih dimana nih halo assalamualaikum om waalaikumsalam gimana kabarnya om alhamdulillah sehat ketemu lagi nih teman-teman inget ya om widi juragan rs kordek dan disana ada mas sabar halo mas gimana mas kabarnya sehat alhamdulillah oke om lagi ngapain nih ini ngasih makan ikan ikannya gak keurus ngurusin anggur sibuk waduh ikannya gak keurus jadi ngurusin anggur om ada apa nih disini nih saya sampai disuruh datang kesini ada apa nih kita kita mau ngasih lihat apa nih kita mau ngasih lihat ini om ini varian yang sekarang sedang rame itu ini earlyadora nya disini alhamdulillah nih berbunga om earlyadora varianas yang memang lagi rame salah satu varianas unggulan yang dari Thailand ya teman-teman ini earlyadora ini sepertinya masih pendek pohonnya om ya ya ini usia berapa bulan om pohonnya om nah ini kalau ini ini dari indukan yang kedua om kalau indukan yang pertama itu kan pertama saya dapet entres dari ibu itu kan sekitar bulan 6 nah ini sekitar dari dari bulan 8 lah bulan 8 suan waktu itu kan kita ambilin entres aja om iya ada bunga akan kita potong lagi masih mau ngambil entres kan oh dulu sebenarnya sudah sempat keluar bunga juga iya keluar bunga memang mudah keluar bunga om di potes keluar bunga potes keluar bunga cuman kita masih kita ambilin untuk entres waktu itu dan untuk validasi ya iya banyak juga karena memang kalau yang di tempat om sudah berbuah kita kan waktu itu dapat entres bareng gitu kan di bulan 6 itu disana sudah berbuah bahkan matang kan iya kalau yang di saya ya ini ini yang akan dijadikan validasi sebenarnya kenapa varian ini rilis karena memang sudah ada bukti buahnya sudah ada buahnya sudah berbuah di Indonesia gitu kalau disini om ini ada apa lagi om ya ini ya ini betulan nih ya hampir semua ini kan varian varian yang dari Thailand oh ini semua yang ditanam di ini tuh varian Thailand semua iya karena memang yang tanaman-tanaman lamanya itu sudah saya saya pindahin ke bawah om diganti semua diganti semua itu dan memang ini alhamdulillah om ya sama ini kan masih proses pertumbuhan saya excel brick gitu kan ini juga nih ini 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 varian siapa om nanti masih dirasakan dulu om masih dirasakan ya sambil kita nanti lihat buahnya lah ini jadi beberapa ini memang ini keluar bunga om yang ini juga ini keluar bunga meskipun kecil gitu kan ini semua dari di excel brick gitu kan ini keluar bunga cuma ini kecil ada lagi di sana nanti yang lebih besar yang disini ini lebih besar nih om ini ini juga nih ini seperti ini ini bonus excel brick doang om tapi ini semua akan dipelihara nih kalau ini mungkin ini saya pelihara om coba nanti kita sambil untuk validasi validasi lah tapi yang indukannya masih ada om indukan ada nanti di bawah ada oh di ground yang di grounding ada di grounding ada oke nanti kita lihat ya yang di grounding yang indukan dari ini ya berarti ini adalah turunan kedua ya F2 nya ya bisa jadi begitu ya jadi bisa dibilang memang varitas-varitas ini juga genjah ya teman-teman ini buktinya dan tidak hanya Erliadora jadi nanti bakal ada lagi saya juga belum tahu nih varitasnya apa mungkin nanti ya insya Allah sih itu varian-varian pilihan om apalagi untuk skala kebun ya om ya betul nah itu varian-varian pilihan karena ya memang ibu disana kan berkebun om bukan udah skala hobi lagi gitu kan berkebun dalam artian produksi buah produksi buah bukan untuk seperti petik buah atau berwisata karena untuk buah-buah anggur yang memang beredar di kita kan kadang ada beberapa varian anggur yang daya tahannya kurang om ya harapannya ini kan lebih bagus om betul itu lebih bagus lagi gitu kan dan sebenarnya kan kayak Erliadora itu juga sudah ada di supermarket ya betul dan artinya marketable yang diminati pasar karena dia memang berry size-nya besar seedless terus dia padat karakternya kan gitu oh dia seedless om tanpa pelakuan hormon dia seedless tanpa pelakuan hormon seedless juga mantap rekomen teman-teman kalau yang lain ini belum tahu jadi kita nanti om nanti kabarinya kalau ini udah matang nanti kita review bareng siap siap nanti kita akan lihat nih varitas apa dan buahnya seperti apa biar teman-teman juga tahu ya jadi ini ini sebenarnya hitungannya baru ya om baru lah baru baru banget ini kalau ini saya grounding ini tanggal 8 kemarin om tanggal 8 sekarang bulan tanggal 8 tanggal 8 bulan 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 januari januari 8 januari ini mulai tanem ini baru sekitar 1 bulan ya ya memang ditanamnya saya mindukan saya mindukan ini saya tanamkan tadinya tanam di planterback dulu om nah ini RS yang digunakan apa om kordek oh tentunya om kordek iya hiduragang kordek masa RS yang gak pake kordek ya iya kan ibu seperti itu kan disana menggunakan kordek dengan varian ini gitu ya kita coba di tambuh lamput ada grounding ada gitu om berarti disini juga bisa teman-teman lihat ya kordek perkembangnya di tambuh lamput seperti apa ya ini kita lihat yang ini ya ini masih kordek om iya ini sepertinya teman-teman ya ini sambungannya disini nih gitu ya ini ini early adora dan bunganya ini justru gede banget gede makanya saya pelihara juga om gitu nah ini udah udah sempat perlakuan hormon belum 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 ya harusnya sih gak usah dikasih hormon dulu om biarkan saja dulu lah validasikan biar itu aja dulu tapi untuk pembuahan di pot ini dia topu generatif dulu apa om? kalau ini kan belum belum ada masuk generatif om memang tujuannya panen entres kan? panen entres oke siap mantap abis ini kita akan kemana lagi om? kalau mau lihat nanti yang groundingan ada di bawah di bawah kalau disini masih sama nih varian Thailand semua nih enggak ada juga yang Ukraina ada apa ini oh ini varian yang dulu yang masih tersisa ini yang masih tersisa yang tampu lampu yang dulu masih tersisa tinggal ini om ini varian apa om? grand prix om grand prix ini varian enak juga om yang berarum aja iya betul perlu di koleksi juga ini enak soalnya buahnya wangi mantap jadi nanti teman-teman yang mau berkunjung juga boleh ke tempat om Widi nih boleh ngobrol ngobrol rumahnya chill banget ya nanti ada lagi satu tempat di kebun sekarang kita akan ke kebunnya om ya ya kebun prototype kebun prototype jadi ya mini om sebetulnya enggak bisa dibilang kebun sih kecil soalnya cuman kita sudah mau menerapkan sistem yang ibu ajarkan dari Thailand langsung aja om lah kita ke sana biar enggak ramah mari kita caps oke nah ini lokasinya om ini ini yang di grounding atau ini apa ini om? nanti juga untuk grounding juga ya pokoknya ini untuk persiapan anggur om ini persiapan anggur luas berapa ini om? ini kalau luas GH ini sekitar 25 kali 6 om 25 kali 6 lumayan banget cuman ini belum ditanam ini baru ya? ini kan belum selesai om atapnya juga baru naik separuh mantap keren ini teman-teman jadi ini lokasi ada di Malaysia om? lokasinya Taman Balaraja Pembuatan Tangerang om Pembuatan Tangerang nanti kalau mau datang langsung aja hubungi om Widira teman-teman ya siap oke kita lanjut ke sebelum mana nih om? nah ini ini yang ini yang sudah grounding om nah ini nih yang sudah di grounding nih iya mantap ini luas luasan berapa om yang ini om? kalau ini luas GH 10x20 om 10x20 ini tampak luarnya teman-teman ya nah seperti ini kondisinya masih berantakan om masih tahap penan-aman tapi ini rapi banget om bawahnya om ini perlu buka sendal gak nih? gak usah om buka sendal dulu ya ini rapi tempat tempatnya rapi banget teman-teman ini menggunakan wheat mat ya om ya? pakai wheat mat nah ini yang tadi om ceritakan bibit pertama om ya? pertama ini ini yang sudah grounding ini yang pertama om ini yang sudah grounding ini 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 ya nah itu early adoranya itu om ini early adoranya? ya itu juga sebetulnya pada saat axle brick ini juga ini sudah keluar bunga cuman saya buang dulu om maksudnya mau fokus untuk pembentukan dulu lah biar nanti tersiarnya bisa bagus gitu bisa rapi gitu ya fokus pertumbuhan ya? ya fokus pertumbuhan ini juga sebenarnya dulu sudah sempat keluar bunga keluar bunga cuman saya buang kan axle brick 30 cm dari batas parah-parah kan? iya sesuai dengan anjuran ibu ya? iya betul gitu jadi dan ini juga kan anjurannya seperti ini om jadi dia gak nekuk oh enggak nekuk iya nanti ini jaringan kordonnya ini jadi gak nekuk gitu om iya 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 biar lancar jauh ini sudah sampai 3 meter ya kurang lebih ini 3 meter nanti rencana mau pakai berapa meter om? 6 meter om 6 meter? 6 meter itu luar biasa berarti 6 meter sampai ujung sana ya? sampai ini om sampai ujung baja yang tengah ini 6 meter nah ini yang disini itu ada berapa varian om? eh disini ada yang dari Thailand ada 11 varian tapi ada tambahan lagi juga varian-varian yang dari Jepang juga om oh gitu iya jadi apa namanya ini varian-varian yang memang yang sudah dipilih lah om terutama yang memang varian-varian buat supermarket oke supermarket ya ini juga menggunakan restok kordek iya betul kordek semua nih semua kordek semua kordek om ya lihat teman-teman ini bisa dilihat bedingannya tempat tanamnya menggunakan ukuran berapa kali berapa nih om kalau ini bedingan ini 1 meter setengah om 1 meter setengah ya saya kasih ini ya biar biar kakinya gak pada nyebrang ke situ om iya 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 ini ditutup pakai jerami ya nah tutup pakai jerami tapi disebelahnya juga ada ini ya got ada got ya jadi biar air itu gak naik ke atas ini om ya betul mantep ya teman-teman ini bisa dibilang kebun prototype indotai ya jadi om Widi ini menerapkan SOP ya yang ibu ajarkan gitu kan biar ya seperti harapan ibu lah ibu itu sangat luar biasa baik om mengajarkan kita dan membawakan variannya supaya pengangguran Indonesia itu lebih maju bisa lebih setahtera punya hasil buah yang bagus gitu om betul betul mudah-mudahan nanti kita juga bisa mendapatkan hasil yang seperti ibu amin ini kita lihat ini pipa ini apa itu untuk penyiraman vertigasi vertigasi nah ini yang sprinkle itu om ya yang 360 om jadi memudahkan lah untuk perawatannya 360 derajat ya jadi dia nanti nyepray sekeliling sini ya nanti bisa dicoba om kalau mau lihat nanti kita coba kita keliling-keliling dulu nah ini juga masih sama semua berarti yang ada disini adalah varian Thailand nah ini proses hasil break yang tadi itu om ya betul ini masih prosesnya excel break om itu ini masih proses hasil break nah kemarin yang early adore itu sempat keluar bunga ketika dipotong seperti ini om ya cuma dibuang dulu karena fokus untuk pertumbuhan karena backupnya sudah ada gitu om dan ini bisa dilihat teman-teman nih ini RS daun RS yang bisa ada ini RS cuman kalau ini terlihatnya lebih kecil om umurnya sama apa beda emang beda ini kan dari ini om yang dari planter temannya ini nih yang generasi kedua dari planter back semi-induka ini kan tadinya kan backup dulu gitu kan sama nanti sebagian untuk tanam gitu dan ini masih varian Thailand ya iya om buset guys ini masih varian Thailand ini planter back planter back ini dari ujung sana sampai ujung sana ini masih varian Thailand ini sebagai backup dan nanti mau ditanam lagi ya karena om ini proyek kebunnya sebanyak teman-teman nah kalau yang disini om ini agak beda nih om ini di tengah-tengah sendiri ini apa om ini 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 spesial om spesial ini sen muskat om sen muskat apa nih om sen muskat kan banyak nih om ini ini original sen muskat om original sen muskat jadi kalau ibu bilangnya ini ini original sen muskat gitu jadi ada 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 new sen muskat ada sen muskat korea ini original sen muskat original sen muskat dari ibu nih dari ibu itu ibu ibu yang kita masalah ibu badaria ya ini spesialnya gimana om modern seperti ya kenapa dia di tengah seperti ini ya ini nanti sistemnya nanti kan ini kordon atau apa namanya sekundernya nanti bentuknya kan seperti huruf H om ini baru sekarang kan baru sampai tahap T ini om nah nanti ini ini nanti ini untuk meruskan ini yang nanti yang bakal jadi sekunder om jadi nanti sekunder ini total 6 meter double berarti jadi 12 meter om jadi bentuknya hurufnya seperti huruf H seperti huruf H ya saya juga sangat-sangat suka sama buahnya om spesial lah ya betul-betul spesial saya muskat siapa sih orang yang gak suka gitu harapannya bisa maksimal dengan SOP yang memang ibu badaria sudah hajarkan oke siap-siap ini bisa dilihat teman-teman jadi disini luas lahannya 20x10 ini yang ada ditanam di tralis ada yang di para-para gitu ya dan ini semi-semi undukan ya itu tadinya backupnya om backup ya tadi backup ya cuman sudah sepertinya sih sudah cukup lah sangat cukup lah gitu nah teman-teman juga kalau misalkan ingat dulu panen kordek itu inilah hasilnya teman-teman ini panenan kordek itu kenapa ini panenan kordek yang pertama kedua lah ini yang pertama kedua karena ini kan yang saya bikin di planterback aja ada sekitar 300 juga lebih om 300 lebih 300 lebih mantep ya teman-teman nah gak cuman ini nih ini yang di planterback dan ini yang baru di grafsing juga banyak teman-teman ini menggunakan RS kordek dari kebun sendiri ya memang motivasinya apa sih om semua kordek semua varian dari Thailand motivasinya apa om ya sebetulnya kalau kita mau belajar sebetulnya kan lebih deket om iklim hampir sama Indonesia dengan Thailand hampir sama itu cuman beda disana ada musim sejuk saja om kalau di kita kan cuman panas sama hujan kan nah disana ada plus sejuk aja gitu jadi ya tinggal meniru dan kan kita punya guru om punya guru yang sangat baik mengajarkan ke kita ibu Badaryah itu luar biasa makasih banyak pokoknya sama ibu ibu mengajarkan ya kita tinggal praktek om kita tinggal ikuti harapannya ini bisa jadi tolak ukur kemajuan pengangguran Indonesia om itu punya buah-buah yang bagus gitu kan punya buah-buah yang bagus dan bisa sejahtera om itu dari anggur betul-betul karena sejauh ini memang belum ada kebun yang fokus untuk menjual buah om ya ya lagi buah-buah marketable ya betul diminati pasar ya untuk agrowisata mungkin banyak mungkin ini bisa jadi percontohan meskipun mini dulu om ini cuman nanti SOP nya kita terapkan dulu harapannya bisa berhasil gitu mohon doanya aja om siap teman-teman nanti kita juga ikut pantau om perkembangannya disini nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya biar teman-teman yang ada di Indonesia juga tahu perkembangan di tempat ini menggunakan SOP yang ibu ajarkan seperti apa nanti ke depannya oke teman-teman jadi ditunggu aja videonya kita pasti nanti bakal akan terus update perkembangannya ada disini gitu kan teman-teman boleh kalau misalkan yang mau berkunjung mau datang langsung ke sini hubungi om Widi nomornya ada di mana om 0852 1342 5296 oke nanti saya cantum pin disini teman-teman oke terima kasih banyak om mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sama-sama om makasih udah mampir siap salam pemuda nganggur salam pengangguran hijau ke bumi jalin silaturahmi